Presiden Jokowi menilai banyak pihak kecewa melihat debat Capres kedua yang berlangsung pada minggu kemarin. Jokowi mengusulkan agar format debat diperbaiki, agar ada batasan para Capres tidak menyerang secara personal. Deputi politik tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijajanto mengaku sepakat dengan Jokowi. Namun Andi justru melihat serangan secara personal banyak dilakukan oleh Capres nomor urut dua, yakni Prabowo Subianto kepada Capres nomor urut satu Anis Baswedan. Untuk Prabowo, Andi mencatat sejak pertama ada serangan ke Anis termasuk nada negatif saat menyebut prom. Untuk debat selanjutnya, Andi mendorong para paslon menyerang kebijakan disertai dengan data yang akurat. Yang kedua dulu sepakat dengan Pak Jokowi memang harus dihindari serangan personal, ya seperti contohnya Pak Prabowo ke Anis dengan bilang sorry, sorry Mas Anis yang kemudian sering disebut sebagai prof, tapi dengan nada yang negatif. Serangan-serangan personal seperti yang terlihat Pak Prabowo emosi ke Mas Anis itu harus dihindari. Yang perlu diperkuat adalah serangan ke data, serangan ke kebijakan seperti yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Mas Ganjar di segmen kelima ya betul-betul menunjukkan datanya. Indeks ini turun, indeks itu turun, proporsi anggaran PDB ke anggaran ke PDB turun. MIF hanya 65%, tidak sampai ke target. Nah itu serangan yang diinginkan. Jadi benar-benar otak-atik data, otak-atik kebijakan tidak melakukan serangan-serangan personal, terutama yang menunjukkan emosi-emosi yang tidak perlu, yang debat satu, debat tiga, lebih sering dimunculkan oleh Pak Prabowo terutama ke Anis. Tentang skema debat, ya kami setuju, sangat-sangat setuju, kalau seandainya debat itu bisa yang difokuskan bukan menit ke menit untuk menjawab materi, tapi misalnya yang kami bayangkan itu, misalnya segmen dua, segmen dua berlangsung 15 menit. Panelis mengeluarkan satu pertanyaan, lalu moderatornya mempersilahkan paslon 1, 2, 3 untuk membahas pertanyaan dari panelis itu selama 15 menit secara bebas. Tidak ada dua menit untuk paslon 1 menjawab, satu menit untuk paslon 2 menanggapi, satu menit untuk paslon 3 menanggapi. Jadi akhirnya konsentrasinya itu adalah bagaimana ngomong sesingkat mungkin, jadi dua menit, satu menit. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi menyarankan nanti di debat 4, Pak Mahfud dengan Gibran dengan Imin bisa benar-benar bebas, ngomong 15 menit saling sautan, ya sehingga nggak bisa ngapal, benar-benar nggak bisa ngapal mati. Wah itu keren banget debatnya. Terima kasih telah menonton!